Halo Okezoners, kembali lagi dengan saya Awit Madianser, spesial Dialog Okezon. Pada edisi kali ini kita akan membahas seputar kabar yang sempat menjadi polemik beberapa waktu lalu. Soal Jakarta yang diprediksi akan tenggelam dalam beberapa tahun mendatang. Bersama kita sekarang sudah terhubung Kepala Laboratorium IODECI Teknologi Bandung, Mas Heri Andreas. Selamat siang Mas Heri. Ya Mas David. Mas Heri, saya mau flashback bentar nih. Pada 27 Juli lalu, Joe Biden menyebutin bahwa Jakarta dan bawah Jakarta, ibu kota negara Indonesia, diprediksi akan tenggelam karena perubahan iklim baru-baru ini. Sebagai seorang akademisi, Mas Heri, setuju nggak dengan pendapat ini? Ya, kalau based on data ya, potensinya bisa jadi ada ya. Karena saat ini ya bahkan sudah 14 persen pesisir Jakarta itu sudah berada di bawah laut ya. Jadi kalau misalnya Joe Biden bilang bahwa kemungkinan bisa tenggelam, ya potensinya ada ya. Tetapi nanti apakah benar-benar terjadi, itu nanti kita harus lebih mencermati ininya ya, jawabannya. Ada data nggak? Separah apa sih sebenarnya ancaman tenggelam itu ada gitu? Seberapa parah? Kalau dari data dari TB? Ya, jadi kalau berbicara masalah pesisir tenggelam ya, dan Jakarta kan kota pesisir gitu ya, nah kita bisa melihatnya dari tiga data ya. Data yang pertama itu tentang kenaikan muka air laut. Dan berdasarkan data satelit altimetri memang air laut itu mengalami kenaikan ya. Atau bahasa ilmiahnya si level rise. Itu di Jakarta ya, di pantainya itu ya 6 mm per tahun naiknya. Jadi sebenarnya tidak terlalu tinggi ya. 6 mm kan masih di bawah 1 cm ya per tahun. Nah kemudian pesisir itu dia elevasinya itu tidak terlalu tinggi dari lautan. Jadi sudah elevasi rendah ya. Dan bahkan tadi seperti saya sebutkan, 14 persennya sudah berada di bawah laut. Nah ketika pesisir yang sudah rendah elevasinya terhadap muka laut, nah di satu sisi ada data yang ketiga. Ternyata pesisirnya mengalami penurunan atau land subsidence. Dan itu bisa turunnya sampai 10 cm-an per tahun ya. Dulu bahkan bisa mencapai 20 cm per tahun ya di beberapa tempat di Jakarta. Tetapi ya saat ini ya paling besar mungkin hanya sekitar 10 cm per tahun. Tetapi dalam 10 tahun ya sudah 1 meter. Nah kalau kita kombinasikan ketiga data tersebut ya maka kita bisa proyeksikan tadi ya. Bahwa 14 persen sekarang kota Jakarta ada di bawah laut ya. Kemudian ketika diproyeksikan 2030-2050 ya. Nah itu bisa nambah persentasenya. Nah mungkin itu yang dimaksud dengan potensi atau risiko dalam angka ya. Jadi ada kecenungan nambah ya mungkin ya memang harus jadi perhatian. Oke, kita bahas satu-satunya Mas. Pertama itu yang sedang diperbincangkan itu ada penurunan muka tanah. Jakarta dan beberapa daerah pesisir di Indonesia lainnya mengalami penurunan muka tanah imbas dari pengambilan air tanah yang nggak terkenali. Sebenarnya separah apa kasusnya itu penurunan muka tanah di Indonesia itu? Apa memang hanya karena faktor pengambilan air tanah atau ada faktor lainnya? Ya kalau kita lihat di Indonesia memang saat ini ya berdasarkan data itu ada 112 kabupaten kota yang mengalami penurunan tanah ya. Berarti ini sebenarnya alert ya bahwa 112 kabupaten kota ya cukup banyak ya. Baik yang sudah sadar maupun yang belum sadar tanahnya turun itu juga ada. Nah, kemudian kenapa bisa turun? Sebenarnya banyak faktornya ya. Kita catat itu ada 7 faktor ya secara total. Tetapi di tiap lokasi mungkin tidak akan semuanya 7. Contoh misalnya di Pantura ya termasuk Jakarta. Nah, itu mungkin faktornya ada 2 atau 3 ya. Di Jakarta kan ada efek pembebanan dari infrastruktur dan urugan ya terhadap tanah lunak. Kemudian secara teoritis tanah lunak itu juga turun ya. Dan juga secara fakta di lapangan ya. Namanya kompaksi alamiah. Nah, kemudian ada eksploitasi air tanah yang berlebihan. Nah, ketiga faktor ini nanti yang saling menambahkan. Dan kita juga bisa lihat nanti faktor dominannya apa. Nah, kalau kita geser misalnya ke wilayah Pekalongan, beban infrastruktur relatif tidak ada. Tetapi tanahnya turun sebenarnya saat ini melebihi Jakarta. Faktornya apa? Ternyata ada 2. Kompaksi alamiah dan eksploitasi air tanah yang lebih masif dibandingkan Jakarta mungkin saat ini ya. Nah, kemudian kalau kita bicara Pantai Timur Sumatera, nah di situ hubungannya ke pengeringan lahan gambut ya. Pantai Timur Sumatera, kemudian pesisir Kalimantan. Nah, itu urusannya dengan pengeringan lahan gambut ya. Plus di beberapa daerah itu ada efek dari eksploitasi minyak dan gas bumi. Misalnya seperti Pakgura Jabar ya. Pantai Timur Sumatera itu juga ada. Nah, ada efek-efek lainnya. Seperti tambang bawah permukaan, geotermal ya. Efek tektonik. Nah, di beberapa daerah tertentu itu bisa ada faktor itu ya. Tapi tadi seperti saya bilang, di semua lokasi itu ada ke tujuh-tujuhnya. Misalnya penurunan muka tanah itu bisa dicegah nggak sih untuk sekarang? Apakah memang kita sudah terlambat? Atau ada hal yang bisa dicegah? Biar tanah itu nggak merosot terus? Ya, kalau di luar negeri sudah banyak contoh-contohnya bagaimana penurunan tanah itu bisa dikendalikan ya. Bahkan menurut bahasa mereka itu prevention ya. Prevention itu artinya dicegah, mencegah turun. Nah, artinya kalau di luar negeri bisa, harusnya di kita juga bisa ya. Dan based on data dan modeling gitu ya. Sebenarnya bisa dikendalikan ya. Kan di situ ada faktor alamiah tadi ya. Dengan faktor antropogenik yang eksploitasi. Nah, kalau misal kita eksploitasi air tanahnya kita kurangi atau kita berhentikan ya. Ya, itu insya Allah penurunan tanahnya juga akan berhenti atau mungkin berkurang secara maksimal. Itu kan soal penurunan muka tanah nih. Sekarang kita kembali ke naiknya permukaan air laut. LIPI, kalau saya cari-cari di artikel, LIPI udah nyebut bahwa memprediksikan bahwa 2050 sampai 2100 tahun 2100 permukaan air laut itu akan naik 25 sampai 50 cm. Itu berbahaya nggak untuk kita? Apa yang mesti dilakukan masyarakat pesisir gitu loh? Melihat fakta seperti ini gitu. Ya, kalau kita melihat dari nilai si LIPI, ya kan kalau 6 mili atau 1 cm per tahun, ya dalam 50 tahun, ya 50 cm ya. Berhitungannya seperti itulah, sederhananya ya. Dan 50 cm ya sebenarnya relatif kecil ya. Jadi, saya sih sering menyampaikan kalau si LIPI itu bisa diabaikan. Karena kecil ya. Nah, perhatiannya harus lebih ke penurunan tanah. Nah, tetapi nanti ketika kita bicara perubahan iklim, lain ceritanya lagi ya. Jadi, kalau perubahan iklim itu kan bisa dalam bentuk si level rise, bisa dalam bentuk cuaca ekstrim ya. Nah, ketika kita bicara cuaca ekstrim ya, gelombang tinggi. Banjir-banjir, seperti itu ya. Nah, itu salah satunya banjir-banjir itu sebenarnya kalau tidak ditambah oleh cuaca ekstrim, tidak ditambah sama gelombang tinggi, sebenarnya resikonya itu tidak sebesar ketika ada hal-hal yang ekstrim tersebut. Nah, itu sebenarnya nanti yang harus lebih diperhatikan ya, atau kita bicara kombinasi semuanya lah. Sudah ada si level rise, ada subsiden, kemudian ada gelombang tinggi dan cuaca ekstrim, nah, sudah. Potensi tenggelamnya ya bisa lebih tinggi. Ngomongin cuaca ekstrim ini, baru-baru ini kan kajian Geodesi di ITB, menyebutin bahwa ada potensi tsunami, megatrans, dampaknya bahkan sampai Jakarta. Bisa diceran sedikit nggak, Mas? Itu potensi tsunami kayak gitu tuh gimana sih? Itu sempat jadi perbincangan publik juga loh. Ya, kalau urusannya tsunami itu bukan cuaca ya. Jadi bukan cuaca ekstrim, tetapi tsunami bisa terjadi akibat gempa bumi yang magnitudonya besar gitu ya, dengan mekanismenya tertentu, misalnya transport, dan lokasinya ada di laut ya. Dan kebetulan kita punya ya, megatrans di selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan ya terus sampai ke Sumatera. Nah, saat ini memang gempa bumi itu kan sifatnya itu berulang ya. Ada yang namanya earthquake cycle ya, ada siklus perulangan. Jadi apa yang pernah terjadi di Aceh akan terjadi lagi nanti di Aceh gitu ya. Apa yang pernah terjadi di Pangandaran, misalnya Dor Gunang, itu bisa terjadi lagi di tahun-tahun mendatang, dan juga sebelumnya pernah terjadi di beberapa ratus tahun kebelakang. Nah, kita temukan fakta bahwa megatrans untuk selatan Jawa ya, nah ini sudah masuk di siklus perulangan. Beberapa ratus tahun pernah terjadi, dan kalau dihitung secara matematis ya, saya kira-kira tahun-tahun ini ya, mungkin dalam periodisasi 20 tahun, 10 tahun, harusnya terjadi lagi. Dan ketika kita lihat dari data-data satelit ya, data-data GNSS gitu ya, energinya itu ada ya. Jadi, oh ternyata contohnya Pelabuhan Ratu sampai ke ujung kulon itu terangkat ininya ya, si wilayahnya. Karena sampai ngangkat si kota Pelabuhan Ratu itu, berarti ada energi besar di situ. Jadi Pelabuhan Ratu itu terangkat gitu? Saat ini itu berdasarkan data itu, sebenarnya terangkat, meskipun kan kita tidak merasakan ya, kalau terjadi uplift ya. Itu hanya pakai sensor lah, bisa kita lihat, dan di situ ada uplift, berarti ada energi. Nah, energinya bisa dihitung. Makanya keluar kira-kira 8,7 magnitudenya ya, atau 9 gitu ya, momen magnitud, kita istilahkan. Nah, kalau nanti gempanya 8,7 atau 9, dengan sistem megatrust di selatan Jawa tersebut ya, itu kemungkinan besar akan terjadi tsunami. Terima kasih telah menonton!